Sampai jumpa di video selanjutnya Jumlah pasar yang dikunjungi harga-harga terpantau stabil, bahkan beberapa mengalami penurunan Harga cabai merah yang biasanya dijual hingga Rp25.000, kini dijual Rp18.000 Sementara telur biasa menjual Rp35.000, per hari ini harganya Rp35.000 Tidak ada kenaikan pada harga beras maupun barang konsumtif rumah tangga lainnya Sementara itu, daging sapi yang biasanya harganya naik di hari megang justru tertahan di angka Rp160.000 Tahun lalu misalnya daging sapi dijual seharga Rp170.000 hingga Rp180.000 per kilogramnya Dari gudang bulog di Lambaru dilaporkan stok beras tersedia lebih dari 20 ton Cukup untuk persediaan hingga 5 bulan ke depan, kata Bashir, kabit pengadaan bulog pada Wagup Nova Sementara gula distok hingga 200 ton lebih, persediaan tersebut bakal terus ditambah tergantung dari permintaan pasar Dalam inspeksi tersebut, Wagup Nova menyoroti kebutuhan pokok Aceh yang hampir sebagian besarnya dipasok dari Medan dan Pulau Jawa Hanya beras dan sayur-sayuran yang didatangkan dari Aceh Besar, dataran tinggi kayu dan beberapa di kabupaten di Aceh Untuk itu Wagup Nova meminta instansi terkait mencari formula yang tepat untuk memotong mata rantai ketergantungan bahan pokok pada provinsi tetangga Sumatera Utara Nova yakin, jika pelaku usaha bersama pemerintah serius memikirkannya, dalam 10 tahun mendatang, preekonomian Aceh akan tumbuh pesat dan ketergantungan pada Medan akan terhenti Ada anomali hari ini, beberapa harga turun, kata pedagang, kemungkinan karena liburnya sudah berlangsung beberapa hari Tapi turunnya memang tidak terlalu signifikan, hanya untuk cabai yang agak signifikan, biasanya Rp25.30 hari ini antara Rp18.000 sampai Rp22.000 Nah mungkin fenomena libur yang panjang dan sudah banyak konsumen yang pulang nampung Yang lain-lain relatif normal dan memang saya yakin karena sebagian sudah pulang nampung Pembeli juga tidak ada lonjakan, jadi orang belanja juga tidak ada lonjakan, normal, cenderung menyepi Tidak tahu, mungkin besok lebih sedikit lagi Jadi pada dasarnya semuanya aman, pasokan aman Permintaan juga tidak terlalu anggelok Jadi rata-rata air lah, karena memang tidak melonjaknya kita yakini karena sudah libur beberapa hari Terima kasih